Intro Hai teman-teman, kembali lagi dengan Mami Eji Kali ini kita akan membuat keju mozzarilla kawe Mari kita lihat bahan-bahan yang kita perlukan Disini ada satu bungkus keju Mereknya bebas apa saja Kemudian 5 sendok makan tepung tapioca Dan 450 ml susu cair Langkah pertama kita cairkan tepung tapioca Boleh menggunakan air Tapi disini Mami memakai sedikit dari susu cair yang tadi Kemudian kita aduk Sampai dengan tepungnya larut Seperti ini teman-teman Lalu kita sisikan Kemudian kita parut keju Disini kita menggunakan parutan yang agak halus Setelah diparut seperti ini Kemudian teman-teman Masukkan Susu cair tadi Ke dalam wadah Dengan menggunakan api kecil cenderung sedang Lalu Kita masukkan Keju Sambil terus diaduk Aduk terus Sampai kejunya Tidak ada Yang menggumpal Atau Sudah menyatu dengan susu Seperti ini Seperti ini Ya teman-teman Kejunya Jadi ada yang menggumpal lagi Setelah kejunya Larut dengan susu Kemudian kita masukkan Larutan tepung tapioca tadi Sambil terus diaduk Hingga mengental Kita aduk terus Setelah mengental Seperti ini Teman-teman bisa angkat Kemudian Kita siapkan wadah Yang diolesi Dengan minyak Agar tidak lengket Lalu kita taruh Keju Mozzarella Kawenya Kedalam wadah Kemudian diratakan Seperti ini Lalu kita Taruh Keju Mozzarella Kawenya Kedalam Lemari Pendingin Ini Adalah Mozzarella Kawenya Yang sudah Mami dinginkan Kurang lebih 6 jam Di dalam Lemari Pendingin Mami akan Potong Keju Mozzarella Kawenya Sangat cocok Untuk dijadikan Topping Tergantung Dari kreasi Teman-teman Keju Mozzarella Kawenya Dengan Tiga Bahan Sangat Mudah Untuk Dibuat Di rumah Selamat Mencoba Semoga Video Mami Eci Kali ini Bisa Bermanfaat Bagi Teman-teman Semuanya Jangan Lupa Di Like Comment Dan Di Subscribe Bye Bye Bye